Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rompulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bikin bolu kayu manis atau biasa disebut dengan on bake cook Cita rasanya khas rempah Indonesia Teksturnya sangat lembut, rasanya juga enak Cocok dijadikan teman minum teh bersama keluarga Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya, supaya tidak ketinggalan step by stepnya Dalam wadah yang bersih dan kering, masukkan 250 gram margarin Boleh diganti pakai butter Kemudian 225 gram gula palem Selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata saja dulu Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang di upload setiap minggunya Rapikan bagian pinggir mangkuk, supaya bahan-bahan yang tertinggal di pinggir wadah atau mangkuk bisa tercampur rata dengan baik Lanjutkan mixer dengan kecepatan rendah, lalu dinaikkan sampai kecepatan tinggi Sampai campuran margarin dan gula palemnya ini menjadi adonan yang lembut mengembang berwarna pucat Kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini ya teman-teman Ini sudah mulai lembut Lamanya nge-mixer bisa bervariasi tergantung mixer yang digunakan Karena biasanya masing-masing merek mixer mempunyai kecepatan yang berbeda Ini saya mixer selama kurang lebih 8 menit Sesekali boleh dirapikan bagian pinggiran wadah Supaya semua bahan tercampur rata dengan baik Untuk cita rasa yang lebih premium Margarin bisa diganti pakai butter atau menggunakan kombinasi keduanya Oke ini campuran margarin dan gula palemnya sudah lembut dan mengembang Kita matikan dulu mixernya Nah bisa dilihat ya teman-teman Adonannya sudah cukup lembut Selanjutnya saya akan masukkan 1 saset susu kental manis Atau setara dengan 38 gram Boleh pakai merek apa saja Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja Tidak sampai 1 menit Yang penting sudah tercampur rata Tahap berikutnya kita akan masukkan 5 butir telur utuh suhu ruang Dimasukkan satu persatu Kemudian dimixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Baru kita masukkan telur berikutnya Ini videonya saya percepat ya teman-teman Tetapi untuk kecepatan mixernya sendiri Saya pakai kecepatan rendah Pastikan telur yang digunakan adalah telur yang masih segar Berat masing-masing telur sudah termasuk cangkang sekitar 55 gram Cita rasa bolu kayu manis ini sangat klasik Dan saya suka karena kalau kita menikmati bolu kayu manis ini Kita akan terkenang dengan masa lalu masa kecil Selain itu cita rasanya juga mewakili Indonesia banget Menggunakan rempah asli Indonesia yaitu kayu manis Kalau tidak ada kayu manis boleh juga diganti pakai bumbu spekuk Nah bubuk spekuk itu sendiri biasa digunakan untuk membuat kue lapis legit Saya belum berani membuat video kue lapis legit Karena proses pembuatannya yang cukup panjang Sekarang kita masukkan 1 saset susu bubuk atau setara dengan 26 gram Setengah sendok teh baking powder Kemudian 1 sendok teh bubuk kayu manis Semua bahan kering diayak terlebih dahulu Untuk memudahkan pencampuran dalam adonan Selanjutnya masukkan 220 gram tepung protein rendah Di sini saya pakai kunci biru Saya masukkan sebagian dulu Aduk terlebih dahulu pakai pengaduk mixer Supaya tepungnya tidak peterbangan saat mixernya dinyalakan Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Di tahap ini ngemixernya tidak perlu lama-lama ya Supaya tidak overmix Nah kalau sudah kita masukkan sisa tepungnya Kalau tidak ada tepung protein rendah Boleh diganti pakai tepung protein sedang Tapi tentu saja nanti teksturnya akan sedikit berbeda Meskipun hasilnya sama-sama enak Di tahap ini saya aduk dulu pakai spatula Baru saya lanjutkan lagi dengan mixer Pakai kecepatan rendah Mixer adonan sampai tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal Atau yang bergerindil Sehingga adonannya menjadi adonan yang sangat lembut Kalau sudah kita matikan dulu mixernya Kemudian rapikan pinggiran wadah Supaya adonannya tercampur rata seluruhnya Nah hasilnya tuh lembut Dan kekentalannya seperti ini ya teman-teman Di resep ini adonan tidak saya cetak pakai loyang Tapi saya pakai cup aluminium foil berbentuk oval seperti ini Kalau adonan diisi penuh mungkin beratnya sekitar 150 gram Tapi karena nanti saat dipanggang adonan akan mengembang Jadi saya hanya akan tuang adonan sampai 3 per 4 nya saja Satu resep ini bisa menghasilkan 10 cup aluminium foil Masing-masing cup aluminium foil berat adonannya antara 107 sampai 110 gram Nah setelah adonan dibagi rata Masih ada sisa adonan sebanyak ini Sisa adonan ini kembali akan saya bagi menjadi 10 bagian sama rata Dikira-kira aja ya Buat teman-teman yang suka dengan bolu jadul atau bolu klasik Resep bolu kayu manis ini cocok banget Cara bikinnya tidak rumit Bahan-bahannya juga mudah didapat di toko-toko bahan kue sekitar kita Nah selanjutnya ini adonan akan diputar-putar pakai tusuk sate Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan Biasanya bolu kayu manis atau on-bake cook ini identik dengan taburan buah kenari Kali ini saya mau pakai taburan almond slice Beri taburan almond slice secukupnya atau sesuai selera Kemudian panggang dengan suhu 170 derajat celcius selama 26 menit Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah dipanggang sekitar 13 menit Hasilnya seperti ini Adonannya sudah mulai naik mengembang Lanjutkan memanggang sampai matang Dan ini dia teman-teman Bulu kayu manis atau on-bake cooknya sudah matang Biarkan dingin dalam suhu ruang di atas rak pendingin Dan ini adalah loyang kedua Ini juga sama, sudah matang Salah satu cara untuk mengetahui apakah bolunya sudah matang atau belum Boleh menggunakan tes tusuk Saya pakai tusuk gigi yang bersih Kalau sudah tidak ada adonan yang melekat di tusuk gigi Tandanya Bulu kayu manis sudah matang Sekarang mari kita lihat hasilnya dari dekat Bulu kayu manis atau on-bake cook ini matang sempurna dan mengembang Tadi kita cuma isi adonan sebanyak 3 per 4nya saja Tapi setelah dipanggang adonan naik mengembang Cara mengeluarkan dari kap aluminium cukup direnggangkan seperti ini saja Secara perlahan Kemudian ditangkupkan dan dilepaskan dari dalam kap Nah seperti ini ya teman-teman Cukup mudah Bulu kayu manis atau on-bake cooknya matang merata Hasilnya seperti ini cantik Ada merekah di bagian permukaannya Ini bagian sampingnya Mari kita coba potong untuk melihat bagian dalamnya Nah bisa dilihat nih teman-teman Pori-porinya halus banget Sudah dijamin ini teksturnya sangat empuk dan lembut Terima kasih sudah penonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak Mohon maaf jika ada salah Saya Aida dari Resip Rompulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh